Ratusan jemaat desa Kahya kecamatan Elahilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat merayakan Natal untuk pertama kalinya di gereja termegah untuk di sebuah kampung di pedalaman. Adapun gereja tersebut baru saja dibangun oleh warga pada dua tahun lalu secara bergotong royok. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai perayaan Natal oleh jemaat di desa Kahya Kecamatan Elahilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sejumlah warga dan anak sekolah asal desa Kahya pulang kampung untuk merayakan Natal tempat ini. Suasana Natal semakin semarak pada 24 Desember 2022 malam dengan lantunan sejumlah lagu pujian dan kesaksian-kesaksian. Gembala dan jemaat Kahya mengundang penhokbah putra asal desa Kahya sendiri, Pekaris Simon Estehah. Dalam hukbahnya Simon memberi tema bagaimana sikap orang percaya menyambut Natal, yaitu menyambut dengan sukacita, diwakili oleh orang majus tanpa menghiraukan masalah demi bertemu, juru selamat, bahkan memberikan persembahan terbaik mereka, emas, keimanannya, dan mur. Ada juga sikap yang menyambut Natal dengan sikap acuh-ta'acuh. Dalam hal ini ditunjukkan oleh kaum pemimpin Yahudi. Mereka tahu Mesias dilahirkan, tapi mereka bersikap apatis, tidak mau tahu, dan biasa-biasa saja. Karena mereka anggap kelahiran Raja Damai itu menambah masalah bagi pengaruh mereka. Ada juga yang menyambut Natal dengan sikap melawan, yaitu niat jahat. Konteks ini diwakili oleh Raja Herodes. Herodes menyambut Natal dengan tipu dayanya, dengan amarah, bahkan membuat perintah agar anak berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dari kecamatan Ella Hindir, Kabupaten Melawi, jurnalis warga, mewartakan. Terima kasih telah menonton!